Tiktok bersedia buka kantor di Indonesia. Demi dibukanya akses kembali di Indonesia, aplikasi Tiktok memenuhi sejumlah permintaan yang diajukan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, salah satunya membuka kantor di tanah air. Ia mereka bersedia memenuhi untuk membuka kantor di Indonesia, kata semual abrijani pangerapan dirjen aplikasi dan informatika Kominfo. Saat dihubungi detikainet, Selasa, tanggal 10 Juli tahun 2018, sayangnya pria yang akrab dipanggil Semi itu tidak menyebutkan di mana dan mulai kapan Tiktok akan berkantor di Indonesia. Dia hanya memastikan fungsi kehadiran perwakilan aplikasi berbagi video itu. Mereka akan menempatkan tim monitoring di kantornya di Indonesia. Mereka akan bertugas memonitoring konten-konten, ungkap Semi. Mereka juga sudah membuat community guideline dalam bahasa Indonesia. Tiktok akan menempatkan manajer konten khusus yang mengerti soal Indonesia. Ujarnya lagi, Tiktok sedang membuat PT di Indonesia. Selain itu sudah membuat channel khusus kalau ada komplain langsung ditindak lanjuti. Jadi tidak menunggu lama, ungkap Semi. Diberitakan sebelumnya, setelah sempat diblokir beberapa hari. Aplikasi Tiktok sudah dapat diakses kembali. Namun pembukaan blokir Tiktok mungkin tidak serta-merta dinikmati semua user. Dalam arti, tergantung masing-masing operator dalam mengeksekusinya. Seperti diketahui, Tiktok diblokir sejak Selasa, 3 per 7, siang atau minggu lalu. Banyak konten yang negatif, terutama bagi anak-anak. Ujar Menteri Rudiantara yang akrab di Sapa Cifra mengenai alasannya. Saat memutuskan memblokir Tiktok, Rudiantara mengaku berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Dijelaskan Menkominfo, ada 8 nama domain name system DNS terkait Tiktok yang telah Diblokir oleh Kominfo. Kendati sudah diblokir, Menkominfo ketika itu menjanjikan akses Tiktok bisa dibuka kembali. Syaratnya mereka harus membersihkan dan menjaga kontennya. Setelah bersih dan ada jaminan untuk menjaga kebersihan kontennya, Tiktok bisa kami buka kembali, pungkasnya. Sehari kemudian, tim Tiktok dari China mendatangi Kominfo dan menyanggupi persyaratan yang ditetapkan. Dan kini, Tiktok sudah dibuka yang berarti syarat tersebut sepertinya sudah terpenuhi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!